Intro Pengangkutan sampah oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Pemekobatan kembali normal setelah 3 hari libur selama lebarat. Sejak Senin lalu hingga hari ini, tampak para petugas dengan armadanya mulai aktif mengangkut sampah di lingkungan perumahan pertokohan, pasar, maupun tempat-tempat bak pengumpulan sampah lainnya. Sebagaimana telah dipersiapkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk mengantisipasi penumpukan sampah yang tersebar di mana-mana selama libur lebaran 2018 ini, para petugas hanya dilebutkan pada 2 hari awal lebaran ditambah 1 hari pada hari minggu. Berbeda dengan para pegawai pemerintahan yang masih libur hingga esok hari. Para petugas ini tersebar di semua kelurahan di bawah koordinasi kelurahan dan kecamatan masing-masing untuk memaksimalkan pelayanan ke seluruh warga Batam. Hairudin, salah satu petugas pengangkutan sampah di wilayah kecamatan Batu Aji, Kota Batam, mengatakan pengangkutan sampah sesudah lebaran ini berjalan lancar tanpa adanya kendala. Apalagi petugas telah melayani pengangkutan di setiap kelurahan. Meskipun telah libur selama 3 hari, tidak adanya terjadi penumpukan sampah yang berlebihan. Mereka bekerja seperti biasa dan menjalankan jadwal pengangkutan seperti hari-hari biasanya di tiap-tiap lingkungan. Dalam seminggu, mereka mengangkut sampah 2 kali untuk 1 lokasi. Hairudin juga mengaku melakukan pengangkutan sesuai pembagian wilayah yang telah ditetapkan, sehingga dia memastikan tidak ada lokasi atau perumahan yang tidak tersangkut sampahnya. Saat ini ada 7 lokasi pemukiman dan pasar yang menjadi wilayah kerjanya. Meskipun pemerintahan Kota Batam telah mempersiapkan petugas serta armada yang memadai untuk pengangkutan sampah di seluruh wilayah Kota Batam, namun masih saja ada beberapa wilayah pemukiman yang mengelola sendiri pengangkutan sampah oleh perangkat RT dan RO-nya. Bahkan mereka juga menetapkan sendiri petugas dan nilai tarif retribusi untuk pengangkutan ini. Namun sayangnya mereka membuang hasil pengumpulan sampah warganya tidak pada tempat yang ditentukan. Hal-hal seperti inilah yang menjadi keluhan para petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Pemukobatan sebab seolah-olah mereka tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Keadaan sampah selama 3 hari itu menumpu atau bagaimana? Saya menumpu sampai 3 hari. Kalau itu kan, kalau kita kan lokasinya kan ada 7 perputaran 1 minggunya itu kan ketemu lagi di lokasi ini 1 minggu putaran. Terangkan semua. Bahkan selama 1 minggu itu semuanya rutin. Alhamdulillah wadah. Berapa kali seminggu mengangkut sampahnya? Seminggu 2 kali. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian, Tirbrata TV. Salam Tirbrata. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian, Tirbrata TV.